Oke, I feel that saya merasakan bahasanya begitu luar biasanya gitu ya memasang instalasi yang tadi sudah saya praktekan, ternyata tidak mudah teman-teman, lumayan butuh keseriusan, butuh effort juga, butuh bantuan juga, betul, karena sendiri itu tidak enak ya. Iya betul, butuh beberapa orang untuk agar instalasi itu bisa jadi dengan kokoh, standar dan safety seperti itu, itu rasanya ya, kemudian ngeri juga gitu ya, kalau belum biasa, mungkin Pak Maulmu sudah biasa gitu, memasang instalasi baik di sini maupun di luar seperti itu. Kemudian yang kedua terkait, cukup enggak? Kalau menurut saya butuh beberapa kali pelatihan lagi Pak Maul, ketika kita ya praktek gitu ya, praktek, diawasi karena ini terkait safety sih, bukan bu safety tapi safety ya, seperti itu. Karena kita taruhannya yaitu nyawa manusia, bukan barang ataupun ya walaupun hewan juga jangan seperti itu. Jadi butuh beberapa kali praktek agar kita bisa lebih yakin dalam membuat sebuah instalasi seperti itu. Itu Pak Maul dari saya. Saya sendiri sih, saya rasa belum siap ya, karena kenapa juga tadi saya tidak naik, karena memang saya merasa masih belum mampu. Kemudian juga ketika tadi melihat yang pertama Pak Ahmad melakukan instalasi yang pertama itu, kelihatan sulit sekali gitu kan, untuk pertama yang di atas. Kalau yang di bawah saya rasa itu tidak cukup sulit karena memang posikinya tidak terlalu tinggi. Jadi ketika dipasang pun tidak terlalu sulit, terutama untuk ketika tadi pengukuran yang mengukur titik dari ujung sana itu untuk disamakan sejajar itu. Itu untuk yang pertama itu cukup sulit, namun yang kedua saya rasa kalau memang posisinya rendah itu tidak cukup sulit, tetapi memang butuh keahlian juga ya. Untuk pribadi sih, untuk saya sendiri, saya belum bisa atau tidak bisa terjun ya untuk melakukan instalasi saya sendiri seperti itu Pak Maul. Salah sih ya, baru satu instalasi Tulin Bridge. Gradian hampir sama, hanya tambah satu tambang, jadi tiga tambang. Yang tadi sudah dijelaskan di popan tulis ya, ada tiga tambang yang gradian itu yang miring. Terus sebelum instalasi, playing fog itu hampir sama, cuma ada beberapa yang beda saja. Begitu juga, raffling atau climbing berbeda instalasi dan berbeda juga cara masangnya. Nah, pada intinya, tidak serta-merta, ini sudah belum, sudah saja Pak, padahal mah belum gitu kan, tadi kata Pak Ahlan. Sudah belum Pak Ahmad? Belum, tapi yang dibawa ingin cepat-cepat, itu tidak serta-merta, dicukupkan sudah cukup Pak. Tapi itu benar-benar, safety-nya harus benar-benar, dan keamanannya harus benar-benar. Jangan sampai kendor, jangan sampai kenceng banget gitu kan, kalau kenceng banget sih, ngeri juga ya, susah ngelepasan juga nantinya. Kalau apalagi kendor, kalau kendor intinya pas anak turun atau pas anak nyeberang itu, bisa jadi goyang-goyang, ya, atau bisa jadi gesek-gesek talinya. Tadi belum ada dijelaskan, terkait bagaimana menyimpul, menyimpul di tiang yang, tiang atau patok yang sempurna ada ujungnya, kayak, kayak tiang, kayak besi kan ada ujungnya tuh. Nah ya, ada ujungnya kayak gini nih, nggak bulat ya, kalau kayak segi empat, itu kan ada ujungnya. Nah ujung tersebut, itu bisa disimpul, bisa diikat dengan cara harus bikin, bukan ganjilan ya, dilapisi dulu sama kain yang bahannya-bahannya tebal. Kenapa harus dilapisi dulu? Karena agar tambangnya tidak terkikis. Ya, kalau seandainya tambang terkikis, putus, wala-wala. Dulu hampir kejadian, mungkin anak-anak sedang bermain, itu alhamdulillahnya bukan satu instalasi, tapi dimainin sama anak-anak. Ada yang masih ingat, satu land bridge terpasang di atas empang, wala-wala, kalau nggak salah yang bawahnya ya, tambang yang bawahnya itu putus. Nggak tahu saya, kalau nggak salah, pokoknya barengan deh. Terus kejadian juga, flying fog yang dulu, dari sana sampai ujung depan kelas 1, ternyata ada yang, bukan gunting. Motong, pakai cutter, tambangnya, alhamdulillahnya ketahuan, dan alhamdulillah tidak diinikan juga. Ya, perlunya itu pengawasan terkait instalasi, jadi harus benar-benar tidak serta-merta dimainin saja, tapi khawatir ada anak-anak yang menggunakannya belum pas. Contoh seperti tadi, digunakannya barang-barang, terus ada kena benturan, kena geserkan, dan tambangnya itu kena geserkan yang sangat tajam, kayak ujung-ujung tembok, ujung besi, atau ujung apa, atau batu, apalagi ya. Makanya tidak serta-merta, si tambang itu bisa dipinjam kemana saja. Entah ada, Pak saya mau pinjam untuk balik tambang, maksudnya dari luar ya. Saya belum bisa mengizinkan begitu saja, karena tambang bagi saya adalah barang berharga, karena taruhannya untuk nyawa siswa atau teman-teman yang untuk dipakai di instalasi seperti ini. Ya, itu saja. Untuk bapak-bapak, minta laporan ya, bikin laporan seperti buku, tim SD maupun SM untuk bapak-bapak ya khususnya. Bagaimana cara mengizalasi Big A20? Tadi kan ada fotonya tuh, khususnya saat sudah dipakai, terpapar, sudah terpasang, terus anak ada yang manjat, mana yang salahnya, mana yang benarnya, ya tadi Pak Didin ya, udah saya ini kan, yang SD kalau mau minta Pak Didin penjelasannya boleh. Bagaimana cara memasang twin brick, terus pakai simpul apa saja, terus perlengkapannya apa saja. Ya, itu saja. Untuk ibu-ibu, untuk kelompok SD maupun SM, gimana punya laporannya? Laporannya, dibikin apa enggak? Paling bikin searching ya, simpul, lima simpul, simpul mati, simpul pangkal, simpul jangkar, simpul 8 sama setengah 8. Searching fotonya dan fungsinya, itu saja sih, udah lima simpul saja. Ya, simpul pangkal, mati, jangkar, 8 dan setengah 8. Itu saja, ada yang tanyakan? Instruksikan teman-teman, silakan. Bagian fotonya, mana yang salah, mana yang benar, satu orang contoh. Pak, saya yang menjelaskan tentang simpul mati gunanya apa, simpul pangkal gunanya apa. Ya, itu.